Musik Upaya dari KLHK untuk merangkul Genji dan segala macam ini bagaimana? Karena ketika kita ngomongin isu apa ya, kita harus berbuat supaya tidak menambah emisi Maka tidak bisa cuma negara saja yang melaksanakan gitu Atau private saja, atau mungkin orang tua saja Jadi harus inklusif, semuanya harus dilibatkan, termasuk Genji Kalau kita sebutnya keadilan antargenerasi memang harus dilibatkan semuanya Karena mereka-mereka inilah Genji inilah yang akan merasakan di masa yang akan datang Jadi kalau bukan hari ini ya, apalagi kita ubah di masa depan kalau bukan dari hari ini gitu Ada banyak penelitian, Kak Abdur, yang bicara soal bahwa sebenarnya nih generasi-generasi hari ini Itu 50 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang Itu dia akan mengalami 2-7 kali dampak dari krisis iklim dibandingkan dari generasi kita hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!